Sejarah Panjang Klub Sepak Bola Meriam London Arsenal dari Inggris Arsenal Football Club adalah klub profesional dengan nama besar dan memiliki sejarah panjang di kancah sepak bola Inggris Arsenal didirikan di daerah distrik Woolwich bagian tenggara kota London pada tahun 1886 dengan nama Dale Squary kemudian dengan cepat berganti nama menjadi Royal Arsenal pada tahun 1891 nama klub kembali diganti menjadi Woolwich Arsenal pada tahun 1913 klub ini berpindah ke wilayah bagian utara kota London tepatnya di daerah Highbury kemudian mereka membangun stadion Highbury sebagai markas baru klub ini di saat berpindah lokasi itulah nama depan klub mereka yaitu Woolwich dihapus sehingga hanya meninggalkan nama Arsenal saja Dalam sejarah pembentukannya, Arsenal The Gunners dibangun oleh para pekerja pabrik persenjataan Royal Arsenal di distrik Woolwich bagian tenggara kota London dengan nama Dale Squary pada tahun 1886 Kala itu, klub masih bernama Dale Squary sebelum menggunakan nama Arsenal seperti yang kita kenal sekarang Pabrik persenjataan Royal Arsenal sendiri merupakan tempat memproduksi bahan peledak amunisi dan senjata seperti artileri dan senjata kecil Selain sebagai tempat memproduksi persenjataan pabrik tersebut juga sebagai tempat penyimpanan atau gudang senjata bagi tentara Inggris Julukan The Gunners mengacu pada asal-usul klub yang identik dengan persenjataan Para pekerja di pabrik tersebut adalah pandai besi yang membuat meriam Itulah alasan kenapa klub ini dikenal sebagai The Gunners The Gunners atau Meriam London adalah julukan yang begitu melekat bagi Arsenal Istilah Meriam London itu muncul dari logo Meriam di emblem klub Sementara London adalah kota di mana klub Arsenal ini sendiri berasal dan dibentuk Arsenal merupakan klub yang berbasis di daerah London Utara Inggris Klub yang berbasis di kota London ini merupakan satu dari sekian klub di dunia yang memiliki banyak penggemar Klub ini bersaing ketat dengan banyak klub sepak bola kota London lainnya Seperti Chelsea, Fulham, KPR dan tentu saja yang paling sengit adalah Tottenham Hotspur Karena lokasi stadion Arsenal dekat dengan markas Tottenham Hotspur Maka tak heran jika pertandingan Arsenal versus Tottenham Hotspur disebut North London Derby Yang merupakan salah satu derby terpanas di kota London Namun sejak Juli 2006 sampai sekarang klub ini menempati markas barunya yaitu stadion Emirates yang berkapasitas sekitar 60.000 kursi yang terletak di wilayah Holloway kota London Warna kostum utama mereka adalah kemeja merah cerah dan bagian lengan berwarna putih Sejarah pilihan warna merah adalah sebagai pengakuan Dan atas sumbangan amal dari Nottingham Forest Yang di waktu awal pembentukan klub tidak ada kostum yang dapat dipakai Dua anggota pendiri Dale Square, Fred Bersley dan Maurice Bates adalah mantan pemain Nottingham Forest Yang telah pindah ke wilayah Wallwich London untuk bekerja Dan untuk sejarah pilihan lengan warna putih yaitu Pada tahun 1933, Herbert Chapman ingin para pemainnya berpakaian lebih jelas Kostum pun diperbaharui dengan menambahkan lengan putih Kejayaan Arsenal di persepak bolaan Inggris pertama kali diawali oleh pelatih Herbert Chapman Yang melatih pada rentan tahun 1925 sampai 1935 Herbert Chapman berhasil mengukir sejarah setelah Arsenal menjuarai beberapa kompetisi domestik di Inggris untuk pertama kalinya Seperti Piala FA, Liga Utama Inggris dan Charity Shield atau yang kita kenal sekarang dengan Community Shield Sekaligus menjadikan Arsenal sebagai salah satu klub dominan di Inggris saat itu Pada rentan 1940-an sampai 1960-an Arsenal hanya dapat menambah sedikit koleksi gelar domestiknya Prestasi terbaik Arsenal di Eropa adalah di ajang Fair Cup atau pendahulu dari Piala UEFA musim 1969-1970 Arsenal sukses menjadi juara untuk pertama kalinya dan sekaligus terakhir di ajang Fair Cup Karena di musim selanjutnya 1971-1972, Fair Cup diganti Piala UEFA Arsenal berhasil menjadi juara Fair Cup setelah berhasil mengalahkan klub Anderlecht dengan agregat 4-3 Saat itu klub ini dilatih oleh Perti Emi Selanjutnya sepanjang tahun 1980-an Arsenal berhasil menambah koleksi dengan beberapa gelar domestiknya Yaitu Piala Liga pada tahun 1987 dan menjuarai Liga Inggris pada tahun 1989 Pada musim 1993-1994 Puasa Arsenal akan gelar dari kompetisi Eropa akhirnya hilang Di tangan pelatih George Graham, Arsenal kembali juara di kancah Eropa Tepatnya diajang Piala Winners setelah mengalahkan Parma dengan skor tipis 1-0 Pada musim berikutnya, Arsenal kembali berhasil ke final di ajang yang sama Tetapi kali ini mereka di kalahkan oleh Real Zaragoza dengan skor 2-1 Kedatangan pelatih Arsene Wenger ke Arsenal pada tahun 1996 Wenger bersama Arsenal berhasil merusak dominasi Manchester United di Liga Utama Inggris pada saat itu Di mana Arsenal berhasil meraih 3 gelar juara Liga Inggris, 7 Piala FA dan 7 Community Shield dalam kurun waktu 1996-2018 Musim terbaik Wenger terjadi pada musim 2003-2004 hingga awal 2004-2005 Arsenal mencetak rekor 49 pertandingan tak terkalahkan Di kancah Eropa, Arsenal berhasil menjadi runner-up di ajang Piala UEFA pada tahun 2000 Setelah kalah melawan Galatasaray lewat adu penalti 4-1 Dan pada musim 2005-2006, Arsenal mencetak rekor di Liga Champions Arsenal mencapai rekor total 995 menit tanpa kebobolan Rekor tersebut berakhir di final musim tersebut Ketika Samuel Eto'o mencetak gol penyimbang untuk Barcelona Dan berakhir dengan kemenangan Barcelona dengan skor 2-1 di Stade de France Prancis Dalam laga final tersebut, Arsenal menjadi klub kota London pertama yang berhasil menjadi finalis Liga Champions Pada tanggal 20 April 2018, setelah menjadi manager Arsenal selama 22 tahun Wenger memutuskan untuk meninggalkan Arsenal pada akhir musim 2017-2018 Pada tanggal 23 Mei 2018, Unai Emery ditunjuk menjadi manager Arsenal yang baru Pada musim pertama Emery, Arsenal menyelesaikan musim di Liga Primer Inggris di posisi kelima Dan menjadi runner-up di Liga Eropa UEFA Emery kemudian diberhentikan dari pelatih Arsenal pada musim berikutnya Yaitu 29 November 2019 Dan Arsenal resmi menunjuk Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal baru Pada 20 Desember 2019 Musim pertama Arteta di Arsenal ditandai dengan Arsenal mengakhiri musim 2019-2020 dengan berada di posisi ke-8 pada Liga Utama dan menjadi juara pada Piala FA Thierry Henry adalah pencetak gol terbanyak klub Arsenal dengan total 228 gol di semua kompetisi Antara tahun 1999 sampai 2012 Sejauh ini, Arsenal juga masih menjadi pemegang rekor Sebagai tim yang mampu menjuarai Liga Inggris tanpa tersentuh satu kekalahan pun Yaitu di musim 2003-2004 Sampai di tahun 2022 total koleksi gelar yang sudah diraih Arsenal Yaitu di ajang kejuaraan domestik EPL Liga Inggris sebanyak 13 kali juara EPL Cup 2 kali juara Centenary League 1 kali FA Cup 14 kali juara Dan Community Shield sebanyak 16 kali juara Selanjutnya di kejuaraan Eropa Arsenal menjuarai Winners Cup sebanyak 1 kali Dan Inter City of Fireys sebanyak 1 kali Di musim 1969-1970 Oke Football Lovers, itu dia sejarah panjang klub sepak bola dari kota London Yaitu Arsenal Seperti biasa, bila ada yang kurang dari pembahasan di video kali ini Kamu boleh menambahkannya di kolom komentar Dan jangan lupa like video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Untuk pemberitahuan video terbaru lainnya Saya pamit, sampai jumpa di episode sejarah klub sepak bola berikutnya Adios